Apa nih Bang alasannya waktu itu, hingga akhirnya sampai sekarang nih, menentukan Pak memilih untuk berkoalisi dengan Pak Prabowo. Kalau komunikasi sih nggak pernah berhenti ya, dengan siapapun, kapanpun itu kita nggak pernah menghentikan komunikasi. Tapi kan koalisi ke politik sudah jelas. Kenapa kita pilih Pak Prabowo? Karena kita melihat kesamaan, visi-misi, terus juga Pak Prabowo juga historically dari Golkar juga, sehingga ritme kerjasamanya juga serupa. Ditambah lagi, Pak Prabowo dengan Pak Erlangga itu dua-duanya adalah bagian dari pemerintahan hari ini. Jadi yang memahami kinerja dan target dan juga program-program pemerintahan itu seperti apa saja. Jadi ya alasan-alasan itu yang kita menjadi fondasi utama untuk kita menentukan pilihan ini.